Alhamdulillah 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 Kembali lagi di Selam Itu Indah Di tema kita pagi hari ini adalah 6 ujian kehidupan laki-laki ini Masya Allah ya Bu ya ternyata tadi sudah dibahas Satu ujian laki-laki apa Bu? Wanita, itu dua tiga Wanita Berarti ibu-ibu ujian dong Luar biasa ya Sahabat Sahabat bener ini Masya Allah Ada wanita ada sahabat kadang-kadang Laki-laki kalau ketemu sahabatnya lupa Lupa sama istri sama anaknya Sabtu minggu main terus kerja Setiap hari Senin sampai Jumat kerja ini Masya Allah Nah sekarang saya mau kasih kesempatan nih sama jamaah Yang ada di studio yang mau nanya boleh Silahkan angkat tangannya ayo Yang mana nih sebentar Oh yang kealingan Ayo silahkan ibu mau nijin Iya udah gak apa-apa duduk diri boleh terserah ibu Suka-suka ibu aja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Rosleni Salah satu ujian suami Kan merawat anak dan istri Kan merawat anak dan istri Kejaran Allah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Saya udah maju balik lagi balik lagi balik lagi Ibu udah selesai Apa-apa itu didoakan Oh ya amin ya bener-bener Sekarang udah selesai Saya boleh maju bu Oh udah ya udah sekarang saya maju Kalau gitu kita minta penjelasan ini Bagaimana jika seorang imam Ya seorang laki-laki Kepala keluarga tidak bisa memimpin anak istrinya ke jalan Allah Seperti apa hukumannya atau ganjarannya Jika imam kepala keluarga tidak bisa menjalankan tugasnya sebagai suami Mohon izin guru kita Yang terhormat Ustaz Mulana Mohon izin penjelasan kembali Tepuk tangan Ustaz Mulana Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Yang baru bergabung dengan Islam Tindak Tema kita menarik pagi hari ini Karena tema kita adalah Enam ujian terberat bagi sosok laki-laki Dan ujian terberat Tidak usah jauh-jauh Dari keluarga sendiri Karena itu ada amanah disitu Ada pertanggung jawaban disitu Bagaimana kita memperlakukan Menjalankan amanah yang kita sudah terima Perjanjian kita pada saat ijak kabul Kemudian atas apa yang lahir pada diri kita Adalah anak-anak yang sebagai tanggung jawab kita Makanya laki-laki lah yang diminta pertanggung jawabannya Betul-betul-betul-betul Kalau pertanyaannya ibu tadi bagus banget Bagaimana kalau tidak bisa menuntung keluarganya ke jalan yang benar Maka yang disalahkan adalah laki Laki dalam hal ini suami Suami adalah supir Kalau kendaraan Keneknya adalah ibu Istrinya Maka penumpangnya adalah anak-anaknya Kalau kecelakaan siapa yang ditangkap? Supirnya Apakah keneknya yang ditangkap? Penumpangnya Yang disalahkan siapa? Supirnya Itulah suami Maka akan diminta pertanggung jawabannya Di akhirat Tidak usah di akhirat Di dunia aja udah Tuh Anaknya itu tidak salah Karena-karena siapa itu? Karena tidak ada bapaknya Mohon maaf ya Tadi sudah dibahas oleh Kusat Abi Maki Makasih banyak Kuampus aku ahli kunar Diri dan keluarga Dari apinya neraka Bahkan Bisa jadi nanti Ada anak yang menuntut Orang tuanya Dari kemudian Saya tidak salah Gara-gara bapakku Tidak ngajarin aku salah Gitu Wah ini Mohon maaf ya Kalau salah adalah anak-anak Dosa adalah istri Atau orang yang mengetahui hukum Tapi diatasnya Dosa adalah zolim Mohon maaf Saya mau tanya Siapa yang minta maaf? Istri ke suami Atau suami ke istri? Edaka aja Istri ke suami Yang paling banyak dosanya Istri ke suami ya Tapi suami tidak berdosa Kepada istri Tidak ada Tapi diatasnya dosa Namanya zolim Hati-hati loh Tidak ada dosa kecil Tidak ada dosa kecil Bagi suami Semua dosa besar Hati-hati ya Guru Tidak ada dosa kecil Semua dosa besar Kalau semua ustad itu Kalau sudah mengaku ustad Atau sudah disebut ustad Tidak ada lagi dosa kecil Semua dosa besar Kalau dia berbohong Maka bohong besar Kalau dia berdosa Dosa besar Karena dia adalah guru Karena ada pengikut Sama juga orang tua Orang tua tidak punya dosa kecil Semua dosa besar Karena ada anak Siapa lagi? Pemimpin yang ditunjuk Jadi pemimpin Kalau dia berdosa Maka dosanya sudah dosa besar Tidak ada lagi dosa kecil RT Bapak RT atau RW? Pernah jadi RT atau pernah? RT Ini dia Ini Dosanya sekampung dia Kalau bapaknya ini Berdosa Bapak berdosa Beda dosanya Karena bapak RT Mau mengundurkan diri Tidak kan? Tidak 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 Amanah Tanggung jawab Kalau perlu jadi RW lagi tahun depan Biar dosanya lebih besar lagi ya Salah Tapi kalau dia berbuat baik Dos pahalanya lebih besar lagi Amin Itu maksudnya Jadi semakin banyak tanggung jawab yang kombat semakin besar Makanya Apalagi kalau sudah punya anak Apalagi anak perempuan Paling susah dididik anak laki-laki Paling gampang dididik anak perempuan Tapi paling susah dijaga adalah anak perempuan Paling gampang dijaga adalah anak laki-laki Anak laki-laki tinggal dikasih tugas Neng-neng-neng Tapi kalau perempuan dijaga Walaupun dikasih tugas diawasi Bahagia banget itu ibu Ibu bahagia banget Kayak ada dapat tadi ya Apalagi Makanya Jadikanlah Amanah berupa keluarga ini Adalah yang terbaik Mohon maaf Mau tau Siapa yang orang baik Mau tau Mau tau Mau tau Tanya keluarganya Harusnya itu Yang dikeluarkan surat kelakuan baik SKCK 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 Atau surat kuning Harusnya Dari kepolisian itu Harusnya yang ditanya adalah istri dan anak-anaknya Dari istri dan tanda tangan gitu ya Istri dan tanda tangan Ya Allah Kata istri Apalagi kalau kita ceramah Saya itu kalau ceramah Di rumah sama-sama ummi nauran lagi noto istri dan tindak Itu biasanya Umi Noro saya lihat mukanya Suami saya malu-maluin gitu ya Bukan ya Masya Allah Ibu seneng banget sih bu Ya Allah Bu Udah punya suami Belum Tuh Dijodohin lagi aku sama dia Enggak Kalau bahagia begitu kan enak Keluarga ketawa Terus gitu ya bu ya Tepuk tangan dong bu Ya Allah Udah ustaz sini aja Jangan kemana-mana Biar ibunya makin seneng Kita minta guru-guru kita yang lain Boleh ustaz abimaki Ustaznya boleh maju ke depan Sekarang waktunya kita memberikan kesempatan buat jamaah di rumah nih Yang sudah mengirimkan pertanyaan ke sosial media kita di Islam itu indah Yang pertama dari hamba Allah Assalamualaikum Pak Ustadz Saya sekarang kelas 3 SMA Saya pengen melanjutin ke perguruan tinggi yang jauh dari daerah saya Tapi ibu saya melarang saya karena terlalu jauh Dan ibu saya single parent Saya adalah anak tunggal Gimana solusinya Pak Ustadz Saya tinggalin ibu saya Apa kuliah di daerah saya Ini Ustadz Syam ini anak muda nih Ustadz Syam Silahkan Baik Ustazillahirrahmanirrahim Masya Allah niatnya baik sekali Karena kata Rasulullah S.A.W Siapa yang melangkahkan kakinya menuju satu majelis ilmu Maka Allah akan memudahkan langkah kakinya menuju syurganya Allah S.W.T Allah berikan kemudahan kepadanya Apalagi kalau merantau untuk menimbah ilmu atau kuliah Ada pun misalnya ada seorang anak tadi yang bertanya Tapi dilarang sama ibunya Karena ibunya sendirian Ibunya masih butuh dengan kasih sayang anaknya Maka ada seorang pemuda datang kepada Rasulullah Yang ingin ikut berjihad Kemudian kata Rasulullah Apakah orang tuamu masih hidup Masih ya Rasulullah Maka jihadmu ada di rumah Maka anak muda ini disuruh pulang ke rumahnya Kalau Syam pribadi Lebih baik mungkin kuliahnya di dekat rumah Betul Apalagi single parent ibu Betul kasihan sendirian di rumah Apalagi ibunya sendiri yang minta Benar Bisa jadi mungkin kamu kuliah di dekat rumah Tapi karena ridonya ibu Doanya ibu Kamu bisa menguasai dunia Masya Allah Kita lanjut lagi ke pertanyaan yang berikutnya Dari hamba Allah juga nih Pak Ustadz Ustadzah saya mau nanya nih Gimana caranya supaya agar orang tua saya Tidak bertengkar gara-gara ayah saya Mau cari istri lagi Aduh Mohon penjelasannya Mohon maaf Abimaki silahkan dijawab Bentar Bismillahirrahmanirrahim Gampang caranya Oh gampang Jangan nikah aja suaminya lagi gitu Maksudnya suaminya jangan nikah lagi gitu Selasai urusannya Kan bapaknya minta cari istri lagi Kalau gitu ibunya suruh rito Udah selesai Tapi caranya dengan mengatakan Pak kenapa menikah lagi Apa ada kekurangan dari ibu Harus ditanya seperti itu Jangan-jangan menikah lagi suaminya Karena ada sesuatu hal yang kurang baik di istrinya Ada pun ketika ditanya mengatakan Kenapa sampai bapak mau menikah lagi Semuanya ada introspeksi ya Jadi kalau ingin bagaimana caranya Tanya saja pak Kalau mau selesai urusannya jangan nikah lagi Tapi kalau mengatakan mau nikah Pak ibu kalau gitu ibu rito Tapi kalau misalnya mau nikah lagi apa alasannya Si ibu juga kalau misalnya Menolak apa juga alasannya Karena yang namanya menikah Dua atau tiga itu Tanggung jawabnya bukan hanya dunia Tapi sampai di akhirat Jadi untuk lebih tahu ilmunya Tentang masalah hal seperti ini Cari dulu ilmunya Betul Jangan main asal nikah-nikah lagi aja Kalau gak tahu ilmunya jangan Gak bisa adil Ntar ngadep Allah Jalannya pincang-pincang lagi Nah ini buat jamaah yang ada di rumah nih Nanti kita akan lanjutkan lagi ya Menjawab pertanyaan dari jamaah Sedikit info lagi buat jamaah Yang mau nonton Islam itu indah Langsung ke studio boleh Langsung aja kirim ke email kita Di ticketing at trans tv.co.id Atau bisa juga ke nomor telepon kita Di 0823 0823 9853 Dan semuanya gratis Tanpa dipungut biaya Kalau ada yang minta biaya berarti itu penipuan Nah sekarang ini saya mau nanya lagi nih Abi mohon maaf nih sebelumnya nih Kalau laki-laki ini mendapatkan ujian Kan gak semua orang kan tegar Yang namanya laki-laki kan juga manusia Ada yang nangis Ini nanti orang bilang takutnya Kenceng banget sih laki-laki dapet ujian nangis Itu gimana tuh Abi Iya sebetulnya Sabar deh Abi jangan deh Jangan dijawab sekarang deh Ya tenang dulu deh Abi ya Biar Abi gak nangis juga Eh salah Yang jamaah yang di rumah jangan kemana-mana Setelah yang satu ini lengkapnya ya Tetap di Islam itu indah Jamaah Oh jamaah Alhamdulillah Ujian kehidupan Mohonkan keikhlasan dan bimbingan Ujian kehidupan